19, 20 20 20 20 Jangan 20 Tidak ada ya 20 ya Kan disini kan 20 20 diubah menjadi, kalau 20 diubah ke sini 20 20 Sama halnya 5 menjadi fit Ya kan? Usahakan urut TH nya bunyi ya Karena dalam bahasa Inggris itu konsumen di belakangnya harus bunyi ya Misalnya merek keyboard itu Roland B nya bunyi kan? Biasa dengan Roland B nya gak ada kan? Namanya Roland Atau merek keyboard itu Roland The keyboard of Roland Nah D nya bunyi kan? Jadi segalanya harus bunyi sama halnya ini Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Tenth Dan seterusnya Ya kan? Oke Sudah paham ya? Silahkan di datangan Itu di mana? Materinya Itu kan ada namanya Buka tadi? Di sini Di sini pelajaran juga lah British accent dan American accent Ya Ini Ini pronunciation one kan? Ya Gak ada ini Cukup lihat Gak sih? Di belakang tadi Oh iya 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 Pronunciation one kan alphabet number Tentangan di sini Yang ada membership signature kan? Kita masuk materi kedua tadi bothers Tentangan di sini Tentangan di sini Tentangan di sini